Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan Selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya Edisi hari Jumat tanggal 18 sebulan Oktober tahun 2024 Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan terus memelihara hidup kita Kita dibangunkan dengan tubuh penuh keberkatan untuk boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan Saat ini kita akan bersama-sama mengawali kehidupan kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, syukur kami naikkan kepadamu oleh karena cinta kasih Tuhan Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang Dan pagi hari ini ya Tuhan Kami dimungkinkan untuk merasakan kasih dan kebaikan Tuhan lewat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami Saat ini Tuhan kami akan memulai kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan kuasai kami dengan kuasa roh kudus Agar kami semua mampu memahami mengerti firman ini dengan baik Ini kami Tuhan yang telah siap sedia mendengarkan firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Ayub Ayub pasal 36 ayat 1-16 Firman Tuhan Tujuan sengsara ialah pertobatan Berkatalah Elihu selanjutnya Bersabarlah sebentar Aku akan mengajar engkau Karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan perempembuatku Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau Ketahuilah Allah itu perkasa Namun tidak memandang hina apapun Ia perkasa dalam kekuatan akal budi Ia tidak membiarkan orang fasik hidup Tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya Di samping raja-raja di atas tahta Sehingga mereka tinggi martabatnya Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai Tertangkap dalam tali kesengsaraan Maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka Dan kepada pelanggaran mereka Karena mereka berlaku congkak Dan ia membukakan telinga mereka bagi acaran Dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan Jikalau mereka mendengar dan takluk Maka mereka hidup mucur sampai akhir hari-hari mereka Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka Tetapi jikalau mereka tidak mendengar Maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan Mereka tidak berteriak minta tolong karena mereka dibelenggunya Nyawa mereka binasa di masa muda Dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara Dengan penindasan ia membuka telinga mereka Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan Ketempat yang luas Bebas dari tekanan Kemeja hidanganmu Yang tenang dan penuh lemak Demikian firman Tuhan hari ini Tuhan senantiasa memberkati kita Untuk terus membaca merenungkan firmannya Satu tema berdasarkan renungan Hari Antoraya edisi hari Jumat Tanggal 18 Oktober tahun 2024 hari ini Ialah semua ada tujuannya Mintu dan Patunna Ada sebuah cerita Ada seorang muda Bernama Adnan Dan beberapa sahabatnya Saat itu sedang mengikuti tes P3K Di kabupaten tempat domisili mereka Kalau dibanding yang lain Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik Sehingga dengan sombong ia berkata kepada Sahabat-sahabatnya Saya tidak perlu banyak belajar Kalian semua yang harus belajar keras Kalau saya sudah pasti lulus Namun saat pengumuman kelulusan Ternyata Adnan dinyatakan tidak lulus Dan semua sahabatnya dinyatakan lulus Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi Seorang sahabatnya menasehatinya Dan mengatakan semua yang terjadi Pasti ada tujuan dan hikmahnya Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendah hatian Kalau kita lihat pembacaan kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih Di situ nampak pergumulan Ayub Yang sangatlah berat dan menekan Tapi dalam kesetiaannya Ia sempat berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan dan mendengarkannya Sehingga dalam kesesakan itu Ada seorang sahabat Ayub yang bernama Elihu Datang membawa nasehat Elihu mengajak Ayub Untuk melihat hikmah dan pelajaran Dari apa yang sedang dialaminya Alih-alih terus mengeluh Ayub justru merenungkan kehidupannya Ia diajak untuk merenungkan diri Untuk bertobat dan lebih merendahkan diri Di hadapan Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidupnya Adalah rancangan yang indah Tujuannya ialah agar Ayub Tetap setia kepada Tuhan Dan lebih percaya pada Rencana-rencana Tuhan Kalau ia melihat Jemaat semua yang terjadi dalam perjalanannya Sebagai Adalah bagian dari cara Tuhan Membuatnya semakin kuat dan setia Maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan Sebab Tuhan punya rencana Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Kita sering mengalami pergumulan Dan persoalan kehidupan Yang mungkin dapat membuat kita meninggalkan Tuhan Ataupun mempersalahkan Tuhan Dan saat ini Kita belajar bahwa Saat mengalami masalah hidup Yakinlah Bahwa saat itu Kita sedang dibentuk Untuk lebih kuat dan setia Karena Tuhan Sedang menenun Sebuah Rencana yang indah Bagi kita Amin Syukur pada Tuhan Hari ini Hari ini Kita dimungkinkan Untuk mendengarkan Firman Tuhan Bahkan merenungkan Setiap perkataan Perkataan Tuhan Melalui firmannya hari ini Untuk itu Mari memulai kehidupan kita Dengan terus berpengharapan Hanya pada Tuhan Mari berdoa Sungguh firman Tuhan Pembaharuan Pertempatan Di dalam Tuhan Untuk itu Ya Allah Mampukan kami Senantiasa Memahami Apa maksud Tuhan Dalam hidup kami Dalam kami Bekerja Dalam kami Menyatakan usaha kami Dalam kami Melakukan Pendidikan kami Biarlah Tuhan Ada bersama-sama Dengan kami Apapun yang menjadi Kegiatan kami Hari ini Kami percaya Tuhan ada bersama-sama Dengan kami Tuhan juga Senantiasa Memberkati Sedara-sedara Kami yang saat ini Mungkin dalam Kelemahan tubuh Dan mungkin Ada juga yang dirawat Di rumah sakit Tuhan kiranya Memberkati Beri pemulihan Bagi mereka Untuk terus Melihat karya Kebaikan Tuhan Lewat perawatan Yang mereka terima Dan kesembuhan Yang mereka alami Tuhan Kami memulai Hari kami ini Dengan Punya iman Yang teguh Bahwa kami Sungguh Akan melihat Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Melalui hari Yang penuh Berkat Yang asalnya Daripada Tuhan Hari ini Tuhan kiranya Memberkati kami Semua dalam Kehidupan kami Hari ini Dan kami percaya Apapun yang menjadi Harapan kami Apapun yang menjadi Kerinduan kami Semuanya Kami boleh Dapatkan Oleh karena Tuhan Yang memberikan Pada kami semua Ini kami Tuhan Yang datang bersyukur Kepadamu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya Hari ini Edisi hari Jumat Tanggal 18 Oktober Tahun 2024 Kira-kira kita Semakin setia Untuk Mendengarkan Merenungkan Firman Tuhan Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih